PBNU tidak dibentuk oleh hasil asari yang nol besar, yang hanya keluarganya saja yang mengklaim seolah-olah menjadi tokoh utama untuk memberikan komentar atas apa yang disampaikan oleh Bang Faisal Asgaf sebagaimana pada edisi yang lalu sebagiannya telah kami kupas ini mohon maaf bukan untuk bantah-bantahan hanya saja beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Faisal itu menurut hemat kami perlu diluruskan sebab apa? sebab kalau tidak demikian nanti oleh sebagian masyarakat malah dianggap benar karena beberapa halnya menurut kami sekali lagi memang perlu diluruskan dan yang akan kami tanggapi ini adalah isi video yang pada edisi yang lalu telah kami putar dan mari kita simak bagian perbagiannya orang kalau besar dalam satu organisasi yang sangat besar harus ada juga kualitasnya yang besar unggul dengan kualitasnya, bukan unggul dengan kualitasnya jadi yang mengambil manfaat dari organisasi ini pada bagian ini secara pribadi dan secara umum saya setuju jadi organisasi sebesar itu bukan hanya jumlah bukan kuantitas, tapi kualitas hanya saja Bang Faisal ketika kita berbicara kualitas apa yang dimaksud dengan kualitas dalam hal ini? apakah kualitas dia sebagai organisatoris, ahli keagamaan atau yang mana yang Abang maksud ya kita lanjut pada bagian berikutnya jadi yang mengambil manfaat dari organisasi ini organisasi NU yang dibangun secara tulus oleh para ulama-ulama terdahulu adalah keluarga Abdul Rahman Wahid ini saya bingung menanggapinya walaupun saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal dan Bang Faisal apa dasarnya menyampaikan hal ini? kita lanjut saja kenapa saya menentang pengkultusan terhadap Hasim Asari karena itu semua dibuat bukan untuk kepentingan umat organisasi dengan singgol Hasim Asari ini dibuat untuk kepentingan melayani segelengkel orang dari keluarga mereka menentang pengkultusan kami tidak diajari mengkultus tapi kami diajari untuk menghormati pengetahuan saya tidak ada secara umum yang saya ketahui tidak ada pengkultusan terhadap siapapun termasuk juga terhadap Khototus Syaih Kihaji Asim Asari kalau kita memuliakan itu adalah sesuatu yang wajar kan tapi kalau ujungnya kembali lagi kepada persoalan keluarga ini tentu yang memiliki hak jawab dari pihak keluarga walaupun saya secara umum tidak merasakan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal entah data apa yang Bang Faisal miliki sehingga berani-beraninya mengatakan demikian kita lanjut lagi eh jangan saya buka terlalu jauh tentang praktek-praktek korupsi yang dilakukan secara norak oleh PKB ya oleh peti-peti partai PKB ya selama ini merasa paling enuk paling enuk norak kalian bobrok kalian kalau memang abang punya bukti sebaiknya dilaporkan saja ya tidak hanya digembar-gemborkan karena ketika berbicara korupsi itu kan sifatnya kriminal kita lanjut saja karena saya tidak paham tentang hal itu jangan menampilkan sejarah jangan sejarah organisasi NUU ini dibetuk sejak awal dengan melibatkan seluruh keragaman partisipasi dari kalangan Habay kalangan Muhammadiyah yang pada saat itu ya seperti Toko Hasan itu sosok dari akar rumpun Muhammadiyah presiden pertama PBNU ini yang perlu diluruskan ada keterlibatan sejumlah elemen masyarakat dan apakah benar seperti itu apakah abang ada data-datanya ya kalau kita berbicara berdirinya NU sebagaimana yang sering saya ucapkan di kanal ini dan di kanal-kanal yang lain tidak ada keterlibatan HPAID tetapi kalau untuk kelanjutannya kita tidak menafikan memang pada saat itu sebagaimana disampaikan oleh Kihaji As'ad Samsul Arifin perpecahan antaruman karena maksudnya paham bambaharu tentu saja ulama-ulama pesantren yang dimotori oleh Kihaji Abdullah Pesbukoh dan yang lain-lain kemudian melalui restu Kihaji Asyem Ash'ari setelah beliau mendapatkan restu dari Kihalil Bangkalan maka dibentuklah Komite Hijas dari Komite Hijas ini kemudian melakukan muktamar dan pengembangan-pengembangan NU kita tidak bisa menafikan memang keterlibatan banyak tokoh termasuk dari kalangan Habaib tapi kalau di dalam pendirian awal tidak tertera nama Habaib nah terkait dengan Kihaji Hasan Gipo yang dikatakan dari akar rumput Muhammadiyah ini juga saya bingung Abang dapat dari mana sementara peneliti sejarah Asrul Sani di Surabaya peneliti silsilah yang menerangkan tentang Kihaji Hasan Gipo itu tidak tidak bisa mengetahui secara rinci itu pun didapat dari putra salah seorang sahabat dari Kihaji Hasan Gipo seperti yang saya bahas kemarin kok Abang bisa menyatakan seperti itu nah kalau dikaitkan bahwa Kihaji Hasan Gipo merupakan terah dari Sundan Ampel sebagaimana tokoh-tokoh yang lain termasuk Kihaji Mas Alwil Abdul Asis kemudian Kihaji Mas Mansur nah mungkin disini Kihaji Mas Mansur pada tahun 1914an bersama Kihaji Abdul Wahab Asbun yang saat itu baru sama-sama pulang dari luar negeri Kihaji Wahab Asbun dari Mekah sementara Kihaji Mas Mansur dari Mesir ketika ketemu di Surabaya beliau berdua dengan didukung oleh para Kihaji-Kihaji membangun madrasah yang disebut Nahdlatul Waton memang kemudian pada tahun 1921 seperti tertera dalam buku ini yang dirujuk dari buku Kemuhammadiyahan akhirnya Kihaji Mas Mansur tertarik dengan pemikiran-pemikiran Kihaji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah yang di belakangan tahun kemudian Kihaji Mas Mansur menjadi pengurus Muhammadiyah artinya tidak dari awal beliau Muhammadiyah kan kalau dikatakan akar rumput berarti kelompok dari beliau ini bisa dikatakan semuanya adalah Muhammadiyah padahal faktanya sebelum beliau bertemu dengan Kiha Ahmad Dahlan atau melakukan diskusi barangkali beliau bersama Kihaji Wah Pasubullah bersama Kihaji Ridwan Abdullah pencipta lambang Nahdlatul Ulama kita lanjut Kasim Asari itu hanya mencatut mencatut ya saya bilang ya dalam dokumen paling penting muka 5 kasasi ganun kasasi itu itu mencatut menambil tokoh terbesar pada saat itu yang namanya Sain Abdullah Hasan Asagat dia juga memanfaatkan kebesaran toko Arab Arab ingat Hasan Jifo sebagai presiden pertama pemberitukah PBNU organisasi mencatut mencatut kata mencatut kata mencatut itu dari kata catut kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ketika menjadi kata mencatut satu diantara terjemahnya silahkan Anda buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia umpamanya mencatut nama baik sementara yang ada di konon asasi itu G.H.H.H.F. Ashkari mengutip pendapat dari Sang Habib terkait dengan berdirinya Naldotul Ulama yang menampakkan tanda-tanda gembira ini sudah pernah kami bahas edisi yang lalu lengkapnya Anda bisa nanti baca di kolom deskripsi saya akan cantumkan di sana terjemahan dari konon asasi itu jadi kalau dikatakan mencatut dari sisi bahasa dari sisi kalimat sangat tidak tepat dan memang tidak mencatut karena dimungkinkan terjadi komunikasi sehingga Sang Habib tersebut memberikan semangat kepada masyarakat bahwa munculnya NU telah menunjukkan tanda-tanda kekembiraan kita nah kemudian terkait dengan Ki Haji Hasan Kipo kalau tadi dikatakan akar rumpur sekarang Arab ini mungkin orang antropologi yang pas untuk menyampaikan tapi setidaknya ya setidaknya begini apakah seseorang itu akan selalu dikaitkan kepada leluhurnya dimana konon zaman behala sang leluhur itu ada jadi kalau demikian kita semua umat Islam ini berdarah surga karena bapak moyang kita Adam ada di surga pada masanya sebelum kemudian turun ke bumi diturunkan ke bumi terkait dengan Ki Haji Hasan Kipo ini maksud saya beliau disebut sebagai terah kancing sunan ampel kancing sunan ampel atau Raden Rahmat itu putra dari Ibrahim Asmoro atau Asamarkandi yang menikahi kalau dalam babat ya putri dari Raja Cempa jadi kan ada pertampuran darah belum lagi nanti kalau akan menelisik kepada kakeknya lantas bagaimana kok dikatakan Arab maka saya sering mengatakan wali songo kalau kita dihitung dari sunan ampel saya lebih cenderung mengatakan beliau beliau itu adalah ulama Nusantara karena memang lahir di Nusantara fakta sejarah menunjukkan bahwa cempa itu pernah dikuasai majapahin ya salah satu buktinya anak petinggi cempa dinikahi oleh Brawijaya kan seperti itu dan sunan ampel lahir di sana lahir di sana ibunya orang sana bapaknya Ibrahim Asmoro pendatang dari Uzbekistan mungkin seperti itu kalau sekarang jadi menurut saya istilah yang tidak tepat terlalu Arabisasi lah kalau begitu semua nanti saya juga bisa jadi Arab baik kita lanjut kalau saya membuka sejarah ini paling banyak partisipasi kalangan-kalangan muslim Tionghoa muslim Arab muslim di luar Jawa muslim Jawa Tengah muslim toko-toko ulama dari Jawa Barat keragaman PBNU tidak dibintuk oleh hasil asari yang nol besar yang hanya keluarganya saja mengklaim PBNU tidak dibentuk oleh hasil asari yang nol besar ya memang tidak dibentuk seorang diri bos organisasi kok bareng-bareng tapi kalimat ini menurut saya sangat tidak pantas pripun ya kalimat seperti ini saya kok bergidik ya kita lanjut seolah-olah menjadi toko utama saya punya daftar-daftar sejarah dan saya melihat sejarah tidak dalam rakitan-rakitan sejarah yang kalian bikin untuk mengkelabui umat mengklaim dengan akal sehat yang sangat tidak bisa diterima akal sehat yang dilakukan hanya asabiah panah di kelompok saya punya catatan dari hari ke hari tentang Indonesia sebuah kumpulan sejarah yang diterbitkan oleh Pramudia ada suara anaknya bang ya intinya kalau dalam video panjangnya Bang Faisal kemudian setelah berbicara berdirinya Dandutul Ulama dengan beberapa tokoh yang ia sampaikan kemudian memperlihatkan jumlahnya besar sekali tulisan dari Pramudia Anantatur anda tahu siapa Pramudia Anantatur beliau tokoh Lekra saya tidak melihat kesananya tetapi bahwa dari berdirinya NU itu nanti lompat kepada resolusi jihad itu yang dipersoalkan oleh Bang Faisal dan Hashim Ashari kata Bang Faisal bukan pejuang tunggal tidak ada yang mengatakan Mbak Hashim sebagai pejuang tunggal tapi bahwa beliau ditokohkan bahkan boleh dibilang disimbulkan karena tidak mungkin dalam sebuah perjuangan tidak ada satu orang yang ditokohkan untuk menjadi kiblat kita akan kemana dan seperti apa jadi bukan pengkultusan tapi memang harus dijadikan ya semacam icon barangkali atau panglima untuk menentukan gerak laju perjuangan dan kalau dia mengatakan dia melihat NU dari tulisan orang lain khususnya kalau dalam dalam tayangan ini ya Bang Faisal melihat dari tulisan Pramudia Anantatur untuk melihat NU ini bagaimana pola pikir Anda Bang tentu yang mengetahui tentang dalemannya organisasi adalah orang yang ada di situ sementara orang di luar tentu akan hanya menghimpun hanya menghimpun kalau toh mungkin merujuk kepada apa yang dibuat oleh orang NU sendiri atau yang dia lihat ketika terjadi sesuatu kok bisa dikatakan bahwa itu sejarah rakitan yang tidak masuk akal saudara-saudaraku sekalian hal yang perlu saya garis bawahi dari apa yang disampaikan Bang Faisal bukan menganggap dia sebagai musuh yang harus dilawan tidak tapi menjadi semacam lecutan untuk memotivasi saya secara pribadi agar lebih banyak lagi belajar tentang sejarah NU secara khusus dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan NU yang mudah-mudahan dengan demikian akan menimbulkan semangat ke-NU sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri NU itu sendiri yakni semangat semangat kebangkitan untuk menuju kebaikan sesuai dengan bidang yang kita miliki demikian mudah-mudahan ada titik manfaat yang dapat dipetik mohon maaf jika ada kekeliruan dan mohon tanggapannya di kolom komentar secara objektif dan sportif mohon juga untuk tidak berlebihan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati